Oke, ini kita awali tentang formalisme terlebih dahulu, jadi biar tahu kasal usulnya, jadi sekaligus mempertegas apa yang ada di BPT itu, tapi memang baik ideal, nanti kalian pelajarinya itu lebih ke latihan soal saja, perkaya literasi latihan soal, begitu ya. Oke, kemarin itu sudah sampai formalisme lagrang, ya, sekarang itu kita bahas yang ketiga ya, prinsip di Alemberd, ya, nah, prinsip di Alemberd ini nanti kita bahas persoalan tentang gaya, gaya umum, ya, gaya umum ini juga di, apa namanya, dikeluarkan kemarinnya di tugasnya yang Prof. Retna, jadi perlu aku ulas sekaligus membahas soal yang berkaitan. Begitu ya, nah, ini, jadi semula, ya, sebelum di Alemberd ini ada prinsip Bernoulli, ya, ini prinsip Bernoulli itu juga membahas tentang, apa, kerja virtual, ya, nanti saya jelasin kenapa ada kata virtual, kalau misalkan di BPT itu, ini virtual itu dinamakan semu, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan di Alemberd, ya, di Alemberd ini dilakukan, apa namanya, memformulasi, ya, memformulasi dari kerja virtualnya, ya, jadi kalau ini yang pertama masih prinsip, prinsip ya, yang kedua ini sudah formulasi, ya, Jadi, apa idenya Bernoulli itu, ya, jadi begini, misalkan aja, ya, misalkan aja, ya, benda ini berada dalam keadaan setimbang, ya, keadaan setimbang, gitu ya. Nah, ini, kalau benda itu dalam keadaan setimbang, ya, berarti total gaya yang bekerja pada benda, ya, total gaya yang bekerja pada benda, itu, ya, itu sama dengan E0, ya, ini I1 sampai N, ya. Nah, sekarang kalau misalkan, ya, ini kan dalam keadaan, apa namanya, setimbang, ya, nah, kalau aku asumsikan ini, dalam keadaan setimbang, aku pindahkan, ya, pindahkan atau geser dengan pergeseran yang sangat-sangat kecil, ya, pergeseran yang infinitesimal, misalkan aja delta X, delta XI, ya, tentu delta XI ini kan akan mendekati 0, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan aku menghitung kerjanya, misalkan, delta W, itu kan sama dengan, ya, delta W itu sama dengan ini, ya, sigma I sama dengan 1 sampai N, kan gaya didotkan dengan ini, ya, FI, ya, didotkan dengan delta, berarti itu delta R, ya, kita misalkan aja R ini, ya, dengan XD, ini R, misalkan. R, ya, ARI. Nah, ini harus juga sama dengan E0, karena jumlah bayanya itu E0. Nah, ini dinamakan dengan keadaan E-quilibrium, ya, mirip dengan, apa namanya, mirip dengan hukum Newton, 1. Nah, sekarang ini dalam keadaan diam. Nah, sekarang gimana kalau, misalkan, bendanya berdinamika, ya, berdinamika alias bendanya itu bergerak. Artinya, keadaannya tidak lagi ekologi, keadaannya tidak lagi E-quilibrium, ya, tidak setimbang. Ya, tidak setimbang. Begitu, ya. Nah, kalau tidak setimbang bagaimana? Artinya berlaku hukum Newton 2, ya, artinya gaya yang bekerja, itu kan sama dengan, ini ya, M kali, ya, M, D, V, D, D, T, ya, atau ini sama dengan, ya, momentum yang didotkan. Ya, begitu. Nah, ya, berarti ini, F kalau dikurangi P, kan harus sama dengan 0, ya, hasilnya, ya, F kalau dikurangi P, I-dot harus sama dengan E0, ya, begitu. Nah, ini, kalau misalkan aku cari, kalau misalkan aku cari perpindahannya, ya, didotkan dengan perpindahannya, berarti harusnya gini, ya, jumlah ini, ya, F, I. Dikurangi P, I-dot, didotkan dengan delta R, I, juga harus sama dengan E0. Nah, ini berarti kita itu memformulasikan, ya, keadaan benda yang semula dinamik menjadi statik. Ya, ini yang statik, kan, sama dengan 0. Begitu. Nah, sekarang kalau misalkan, ini, ya, ini, sekarang kita perluas ini, ya, kita perluas ini. Nah, kalau misalkan sekarang perpindahannya ke arah X, berarti kan delta R, I, itu sama dengan delta X, T, ya, pada arah I, gitu ya. Berarti artinya ini dapat berubah menjadi seperti ini, ya, sigma I1 sama dengan N, ya, yaitu kan F, I, dikurangi P, I, dot, dikalikan delta X, I, sama dengan E, ke-0. Ya, nah, ini kalau kita masukkan, ini kena ke sini, berarti kan, sigma I sama dengan 1, N, ya, F, I, delta X, I, min, sigma I sama dengan 1, ya, sampai N, P, I, dot, delta X, I, sama dengan E, ke-0. Ya, ya, delta X saja, ya, biar mudahnya, delta X saja, delta X, maksudnya perpindahannya ke arah X, ya, gitu. Eh, sorry, ini X, ya, harus I, ya, karena formulasinya general, ya, harus I, sorry, sorry, ada X, I-nya. Nah, sekarang, ini, ya, sekarang X, I, ini, ya, kan perpindahannya, tentu saja perpindahannya, itu kan bergantung pada koordinat umumnya, ya, delta I, sebut saja, bedakan, ya, karena I kan yang dipakai, sekarang J, ya, nah, begini, berarti kalau kita nyari diferensial totalnya, delta X, I, itu kan sama dengan sigma, ya, sigma jumlahan dari seluruh koordinat J ini, berarti kan di sini J, ya, nah, dari delta X, I, per delta I, J, delta I, J, ya, begitu. Nah, ya, nah, sekarang, kita kerjakan yang ruas pertama dulu, ya, kita kerjakan yang suku pertama, ya, ini. Yang suku pertama, katakanlah ini A, yang ini B, ya, yang A dulu, ya, bagian A, ya, kita kerjakan yang bagian A, ya. Nah, yang A bagaimana itu, ya, sigma dari I sama dengan 1 sampai N, FI, delta XI, ya, di mana delta XI-nya, itu sama dengan ini, ya, ini. Nah, berarti, gimana, berarti kan sigma I sama dengan 1 sampai N, FI-nya dikalikan ini, ya. Nah, sekarang, sigma-nya ada J juga, nanti tulis juga J, ya, delta XI-nya sama dengan itu, delta XI per delta QI-J, ya, nah, sekarang, ini, ya, bagian yang ini, ya, kelihatannya, bagian yang ini, itu disebut juga dengan QI-J, ya, QI-J itu disebut dengan gaya U umum, ya. Ya, jadi nanti ada formulasinya, ya, ada formulasinya, berarti kan, disini, ini sama dengan sigma, ya, J, oh, sorry, ini J-nya juga termasuk ini, ya, termasuk ini juga. Nah, ini J, ya, dari sigma QI-J, ya, delta QI-J, ya, kita dapatkan ekspresi gaya umum, ya, ini catat baik-baik, ya, ini gaya umum. Itu definisinya apa? QI-J sama dengan ini, ya, sigma I sama dengan 1 sampai N, ya, FI delta XI per delta XI delta QI-J, ya, seperti ini. Nah, ya, delta QI-J itu koordinatnya, X itu posisinya, ya, jadi, jadi posisinya bergantung pada posisi lagi, ya. Jadi, ini tuh, biasanya terpakai untuk soal yang lebih kompleks, misalkan aja, bersamanya gini, R sama dengan X cos theta, ya, berarti, berarti ini nanti kalau dijabarkan tuh jadinya, ya, atau, eh, bukan, sorry, kebalik, kebalik, kebalik. Jadi, X sama dengan R cos theta, atau Y sama dengan R sin theta, ya, berarti nanti jadinya ada dua, ya, yang pertama, ya, FI, ya, F1, misalkan, ya, FX, ya, pertama yang bergantung pada X, berarti ini, DX per DR, ya, tambahkan, ya, F, F apa? F, ini, ya, FY, DY, D, DR, lalu yang terhadap theta, jangan lupa, ya, tambah, FX, DX, ya, per D theta, tambah FY, DY, D, T, theta, ini contohnya, ya, contoh penggunaannya, contohnya, ya, nah, ini, nah, tapi kalau misalnya kasusnya sederhana, sederhana, apa namanya, tidak, tidak sekomplasi ini, ya, berarti ini koordinat umumnya seperti ini, ini contohnya, ya, contoh, penggunaannya, ya, begitu, itu tentang gaya U umum, gitu ya, nah, ini, begini ya, nah, oke, nah, selanjutnya, ada nggak ekspresi yang lain, dari gaya umum, ya, jawabannya ada, Nah, ingat, kita belum menyelesaikan bagian yang kedua, ini, bagian yang B, ya, yang bagian yang B itu, begini ya, bagian B, ya, apa tadi? itu sama dengan, ya, ya, minus, ya, pi dot delta XI, ya, nah, minus i, pi dot delta XI, ya, nah, ini, ekspresinya, ya, itu kan sama dengan, begini, nanti ini, ujungnya, persamaan lagrang ini akan termodifikasi, ya, dengan gaya umum, ya, ekspresinya bagaimana, nah, nanti kita tunjukkan, ya, nah, ini, kalau kalian lihat, ya, bahwa, nah, ini ada pi dot, berarti kan, kalau ada pi dot, ya, pi sendiri, definisinya apa? Nah, masa, ya, masa dikalikan XI dot, ya, masa kali kecepatan, berarti kalau di dot kan, ya, berarti kan masa dikalikan XI double dot, ya, begitu, berarti ini jadinya, ya, sigma I, M, X, ini ya, XI double dot, nah, delta XI-nya pakai yang mana? ya, ya, delta XI-nya pakai yang tadi tadi, ya, pakai yang tadi ini, ini ya, nah, ini, yang ada J-nya itu, ya, berarti ini ada sigma J, ya, sigma J tadi, masukkan semuanya, berarti ini, ya, dikalikan delta XI per delta GJ tadi, ya, nah, ini sama dengan delta GJ, gitu ya, ya, nah, sekarang, ya, sekarang, ya, sekarang bagian yang, mana yang kita bisa jabarkan, ya, oh, ya, ini bisa dijabarkan, ya, kalau kita punya formulasi, apa namanya, formulasi turunan parsial, bagaimana, kira-kira, ya, misalkan aja begini, ya, kalau misalkan kita punya ini, D, 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 T, ya, ini tak buat warna yang berbeda aja, D, 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 T, dari, misalkan aja ini, gini, ya, XI dot, ya, delta XI per delta GJ, ya, kalau ini tak turunkan parsial, berarti gimana? Nah, turunkan yang depan dulu, ya, ada M-nya, misalkan, ya, turunkan yang depan dulu, misalkan, berarti M, XI, double dot, yang belakang, diarin, delta XI per delta GJ, Nah, ditambah sekarang, turunkan yang belakang, berarti kan ini M, XI dot, ya, D, D, T, dari ini, delta XI per delta GJ, nah, sekarang muncul ini, nih, nah, muncul ini, ya, berarti sekarang, M, XI, double dot, ya, berarti ini, dikurangi ini, kan, ya, delta XI per delta GJ, sama dengan yang depan kurangi yang belakang, ya, berarti ini, D, D, T, ya, M, XI dot, delta XI per delta GJ, dikurangi yang belakang, ya, berarti M, XI dot, D, D, T, ya, dari ini, ya, D, XI per DGJ, ya, nah, berarti, ekspresinya ini sekarang berubah, ya, berarti ini, sigma J, ya, nah, ini sigma I, dari apa, nih, yang pertama, yang depan dulu, berarti kan, M, ya, gitu ya, D, D, T, ya, dari itu, M, XI dot, D, XI, D, I, J, ya, dikurangi yang belakang ini, berarti, ya, dikurangi ini, ya, kan, ini kan, nah, sigma I, berarti ini kan, min, A, M, ya, M, XI, ya, dot, dikurangi ini, D, D, T, ya, D, XI per DGJ, ya, begini, nah, sekarang, bagian yang pertama, bagian yang ini, kita bisa cabarkan, ya, bagian yang ini, yang suku yang pertama ini, ya, suku yang pertama ini, nah, kita misalkan aja, ini C, ya, yang C, berarti kan begini, nah, kalau kita punya ini, ya, D, D, I, ya, misalkan aja, DG, dot, dari ini, ya, sigma, dari setengah, M, XI, dot, quadrat, ya, kira-kira bagaimana ekspresinya, ya, nah, ekspresinya pasti sama kayak ini, ya, pasti itu sama, nah, ini kan sama dengan energi kinetik, ya, ini sama dengan energi kinetik, berarti ini kan turunkan jadi gimana, ya, turunkan terhadap XI dulu, berarti kan, M, X, I, ya, M, XI dot, terus turunkan yang XI-nya, berarti kan, D, XI, D, I, D, J, ya, berarti, ini sama dengan I ini, ya, nah, berarti kita ganti, ya, nah, sorry, maksudku yang bagian yang ini, ya, itu sama dengan I ini, nah, berarti yang ini tak ganti, ya, yang suku yang pertama tak ganti ini, berarti ini sama dengan, ya, M, XI dot, D, XI dot, D, I, G, ya, oh, sorry, ini ada sigma-nya juga, jangan lupa, ya, sigma-I, ya, sigma-I, ya, sigma-I, ya, dot ini sama dengan, gitu, ya, sama dengan, eh, P, ya, sama dengan T, ya, sama dengan energi kinetik, ya, gitu, nah, sekarang bagian yang ini, ya, bagian yang, sorry, sebentar, sebentar, ini, oh, sorry, ini sama dengan ini, ya, sama dengan T, dot T ini, ya, sama dengan ini, sama dengan dot T per dot I G dot, gitu, ya, gitu, ya, nah, ini gini aja, ini tak, 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 yang bagian yang sini, itu C, ya, misalkan ini sama dengan ini, ya, nah, sekarang bagian yang ruas ini, ya, bagian yang ruas ini, misalkan aja D, gitu, ya, nah, itu bagian yang D, itu, itu, dari, gimana kira-kira, ya, berarti, ya, sigma-I-nya, nih, berarti sigma-I, ya, ini sigma-I-nya, jangan lupa, ini, berarti sigma-I, dari, M, X, I dot, ya, D, D, T, dari, apa itu, D, X, I, per, D, G, 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 ya, nah, sekarang, berarti, ini, ini, ini kan, di-dotkan, di-D, D, D, T, kan, berarti, yang, X, I-nya, jadi dot, ya, berarti, kan, sigma-I, M, X, I, berarti, ini, kan, D, X, I dot per D, G, 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 karena kena D, T, ini, ya, nah, ini, ya, ini sama dengan apa tadi, sigma-M, X, I dot, delta-X, I dot, korek-delta-G, G, ya, ini kan dapat, ya, ini kan sama dengan ini, ya, nah, ini, atau tak gini kan, ya, ya, ini kan bisa jadi gini, ya, D, D, G, G, dari, sigma, apa tadi, i, ya, setengah, M, X, I dot, kuadrat, ya, coba, kalau ini diturunkan, nanti balik lagi ke sini, ya, jadi ini kan, M, X, I dot, D, X, I dot, per, D, G, G, ya, kalau ini diturunkan, akan balik lagi ke sini, ya, nah, jadi, ini sekarang dibalik, kan, biasanya kan, ya, diturunkan, jadi apa, nah, sekarang, sesuatu apa itu penurunannya dari mana, gitu loh ya, maksudnya, ya, nah, ini, ya, ini tuh kan namanya apa, tadi kan, ini kan energi kinetik, ya, nah, ini, ya, ini energi kinetik, ya, T, berarti ini sisa, jadinya D, T per, D, I, G, ya, berarti sama dengan apa ini sekarang, ya, ini sama dengan, ya, masukkan semuanya, nah, ini, berarti kan, sigma, ya, B, I dot, X, I, eh, D, X, I, itu sama dengan, gitu ya, yang suku pertama ini, ya, sigma J, ya, tadi ya, sigma J, tadi, ada, gitu ya, D, D, T, ya, D, T per, D, G, G, dot, ya, dikurangi, suku yang kedua ini, D, T per, D, G, 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 ya, nah, sekarang itu sudah dapatkan ekspresi kedua ruas, ya, ruas yang kanan, yang ruas yang kiri ini, ruas yang pertama ini, ya, ini suku pertama ini, yang A, dan yang B, juga sudah dapat, nanti masukkan sekarang, ya, substitusi, ya, ke bagian A dan B, ya, masukkan, jadinya, yang suku pertama kan tadi kan ini, ya, jawabannya ini G, G, ya, berarti ini kan, G, ya, itu sama dengan, dikurangi ini, ya, dikurangi sigma J, ya, D, D, T, dari itu, ya, D, T per, D, G, G, dot, ya, dikurangi D, 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 T, D, G, G, baru sama dengan E, 0, berarti ekspresi dari persamaan tagang bentuknya jadi seperti ini sekarang, ya, jadi ini, D, D, T, ya, D, T, ya, D, T per, D, G, G, dot, ya, dikurangi D, T per, D, G, 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 nah, ini ekspresi apa, gaya umum bentuk yang, bentuk yang lain, ya, ini juga ekspresi dari gaya U umum, ya, terserah pakai formulasi yang mana, tergantung yang diminta, nah, tadi kita punya apa tadi, ya, selain itu, G, G sama dengan sigma I, FI, D, XI, per, D, G, G, ya, oh, sorry, G, ya, tadi, G apa I, nah, tadi, G, I, I, G, ya, G, I, I, G, gini, ya, nah, sekarang, ya, sekarang, misalkan aja, ya, misal, ya, nah, misal, 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 gayanya, sifatnya apa, misal, gayanya konservatif, ya, konservatif, konservatif, konservatif itu kekal, nah, kalau kekal, berarti, FI-nya bisa dinyatakan jadi gini, ya, min, apa namanya, gradient I, ya, V, koordinat I, ya, begitu, nah, jadi, ekspresi dari koordinat umumnya, jadinya, sekarang, G, G sama dengan sigma G, ini, ya, minus, ya, sigma I, ya, V, ya, D, XI, per, D, I, G, G, ya, nah, ini kan sama dengan apa tadi, sama dengan, ya, sama dengan sigma I, S, I, ya, D, XI, per, D, I, G, G, ya, berarti, ya, berarti, ekspresi dari koordinat umum ini dapat dinyatakan jadi gini, ya, berarti, G, G dapat dinyatakan jadi minus grad V terhadap D, I, G, G, gini, ya, nah, kita juga dapat gunakan yang ini, ya, dia konservatif, ya, yang dapat kita gunakan, 1, 2, 3, gitu, ya, nah, begitu, ya, sebelum ke Hamilton, bahaskan contoh soal dulu, ya, dari Prof. Red, ya, contoh soal yang dari Prof. Red, nah, ini soalnya seterhana sekali, ya, soalnya seterhana sekali, ya, soalnya seterhana, gini, ya, nah, ini contoh soalnya, ya, ini soalnya enak banget, ya, kenapa? karena ini cuma satu dimensi, ya, asumsikan bahwa partikel dengan masa M berpindah pada bidang letar, yang berhubungan dengan letarik menarik pada bidang kotak, kuncinya apa, nih? An inverse square attractive force, jadi, maka, kita harus tahu ekspresi gayanya bagaimana, ya, berarti FI itu sama dengan inverse, ya, inverse itu berbanding terbalik, harus ada supernya, inverse square berarti berbanding terbalik kuadrat, berarti ini R kuadrat, ya, nah, sekarang, ini misalkan aja ada konstantannya, minus K, ya, kan kita nggak tahu ekspresinya, jadi, ekspresi generalnya seperti ini, ya, nah, sekarang, kita bagaimana ekspresi gaya umumnya, ya, nah, ini, ya, paling mudah kita gunakan yang ini, ya, Ki, J sama dengan Sigma, J, FI, DXI per D, Ki, Ki, J. Nah, sekarang, berhubung koordinatnya itu hanya ada pada arah X, ya, ini kan bergerak pada arah X, ya, berpindah saya pada arah sungguh horisontal, ya, berarti Ki-nya hanya ada X, ya, dan XI-nya itu adalah X itu sendiri, ya, X itu sendiri, sendiri, berarti FI-nya cuma ada ini doang, ya, ini, sorry, ini F aja, ya, berarti FI-nya ini cuma ada F, ya, DXI per DXI, ya, kalau sederhana itu enak, ini satu, berarti ini sama dengan F, ya, berarti gaya umumnya itu adalah ekspresi dari, apa namanya, gaya itu sendiri, ya, nah, sekarang gimana dengan persamaan geraknya, nah, kalau kita ingin mengatakan dengan persamaan gerak, kita kaitkan aja, ya, rumus yang pertama ini, ya, gaya umumnya dikaitkan dengan persamaan gerak, ya, Ki, J itu sama dengan apa tadi, ya, ini, ya, ini tadi, DDT, ya, itu, ya, nah, ini paling mudah X aja, ya, ini paling mudah X aja, karena buat konsisten, ya, konsistensi, ya, konsistensi, nah, ini Ki J, tadi kan DDT, ya, DT per do X dot, ya, nah, sekarang ganti Ki I-nya dengan X dot, ya, berarti ini DT per do XI, ya, oh, DX aja, nah, sekarang, T itu apa, energi kinetik, ya, ya, dimana energi kinetiknya itu kan setengah M X dot kuadrat, nah, dimana ini, kalau kita turunkan terhadap X dot, jadinya apa, M X dot, ya, nah, kalau kita turunkan terhadap waktu, ya, DDT dari DT do X dot sama dengan M X double double dot, nah, turunan dari T terhadap X itu E0, karena tidak bergantung pada X, berarti, dimana, ilai kinetiknya tadi sama dengan apa, ini ya, sama dengan Min K X, K Min K per X kuadrat, sama dengan apa, ini, sama dengan M X double dot, ya, masukkan ke sini, ya, berarti ini sekarang, kita dapatkan pertamaan geraknya, jadi gini ya, M X double dot plus K per X kuadrat sama dengan E0, ya, begitu. Nah, contoh soal yang lain, ya, yang kemarin belum sempat kebahas, ya, itu soal yang ini ya, nah, yang A, B, C tadi sudah dibahasin, ya, nah, ini, ya, ini tak, bahasin, sebentar, ya, ini soal yang kedua, ya, nah, tapi, ini soal yang kedua, ya, yang, apa namanya, A, B, C, ini sudah dibahas, ya, sudah dibahas, ya, cek aja, ya, cek di, apa namanya, di, ya, di, catatan, ya, tutor, mekanika, satu, ya, kalian kan sudah dibahas, ya, file notes-nya, ya, sama teman kalian, yang kedua, cek video, ya, di YouTube-ku, ya, di YouTube-ku dengan judul, ya, judul, ya, tutor, ya, latihan, mekanika, lageran, ya, maaf tuh, saya kelek, ya, kalian bisa cek sendirian di YouTube, ya, nah, yang ABC, nah, sekarang kita fokus ke yang D saja, gaya U, umum, ya, D, gaya U, umum, nah, ini sebenarnya bisa pakai dua cara, ya, cara yang, ya, cara yang ini, ya, cara yang ini bisa, atau cara yang pakai pakai yang ini juga bisa, ya, tuh, itu juga bisa, nah, tapi paling mudah kita pakai cara yang ini saja, ya, ij sama dengan apa tadi, min dv per dij, nah, sekarang, ini, tadi kan koordinatnya apa, koordinatnya di sini, kalau kita kemarin kerjain, ini kan koordinatnya hanya ada pada t theta, berarti kan, i theta sama dengan min dv per dt theta, ya, nah, sekarang, ini, ya, ini kan, kemarin, kemarin kan, ekspresi nv potensialnya gimana kemarin, ya, kalau kalian ingat, itu, ekspresi nv potensialnya, aku cekkan lagi, ya, biar nggak lupa, ini, kemarin, itu sama dengan berapa, ya, ini kalau kita lihat, ini, ee, v-nya di sini sama dengan min mgr sin, eh, min mgr cos t cos theta, ya, gitu, nah, berarti ini, ya, v-nya kan di mana min mgr cos t cos theta, berarti, di theta sama dengan, ini, ya, min min mgr plus, berarti d d theta sama dengan mgr cos t theta, berarti ini sama dengan min mgr sin t theta, ya, berarti, gaya umumnya, min mgr sin t sin theta, nah, ini, sebenarnya, kalian bisa nemuin ini dari, apa namanya, dari mekanika newtonian biasa, ya, kalau kalian lihat ini, ya, walau ini, kalian sudah pasti paham, ya, ini kan kebawah ada apa, ada m kali g, ya, yang ke sini ada theta, yang ke sini proyeksi ke arah y, ke sini berarti kan mgr cos theta, nah, ke sini berarti kan minus, ya, minus mgr sin theta, minus karena di bawah sumu x, ya, begitu, nah, berarti jawabannya itu yang ini, gerakannya ini, nah, berarti kita dengan pemahaman yang lebih detail, kita dapat dengan gaya umum hasilnya sama, min mgr sin t, sin t, gitu, ya, nah, itu soal perihal tentang gaya umum, nah, ini yang berikutnya tentang, apa namanya, tentang lageran, ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini.